Kode kekerasan di kerangkeng milik Bupati Langkat akhirnya terungkap Ada istilah-istilah atau kode yang digunakan seperti kode mos dan juga das Hingga dua setengah kancing saat tindakan kekerasan tersebut dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Masih mendalami dugaan pembunuhan di kerangkeng yang ada di rumah Bupati Nonaktif Langkat Terbit rencana perangin-angin Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Muhammad Hairul Anam Sebelumnya telah menegaskan adanya kekerasan pada penghuni kerangkeng Hingga menyebabkan korban meninggal dunia Disinyalir korban lebih dari satu orang Terbaru ada istilah-istilah atau kode yang digunakan di kerangkeng saat kekerasan dilakukan Salah satunya kode mos dan das hingga dua setengah kancing Saat ini Komnas HAM sudah menyampaikan temuan itu ke Polda Sumatera Utara Menurut Anam, pihak Polda juga sudah menemukan dan sedang mendalami hal yang sama Yaitu penggunaan kekerasan yang mengakibatkan kematian di kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Dua setengah kancing diduga menjadi kode pemukulan yang diarahkan ke area tubuh Khususnya area dada dan ulu hati Istilah dua setengah kancing ini sangat identik dengan kekerasan yang kerap terjadi pada perpeloncoan yang dilakukan senior terhadap junior Tidak jelas siapa yang mempopulerkan istilah atau kata dua setengah kancing itu Namun dipastikan istilah itu sudah menjadi tradisi dalam aksi perpeloncoan Meski terlihat sangat primitif, namun tradisi itu tetap lestari hingga saat ini Dua setengah kancing berarti sasaran pukulan pada titik tubuh seseorang Jika orang yang dijadikan sasaran mengenakan kemeja, dua setengah kancing menunjukkan titik ulu hati Junior akan mendapatkan pukulan dengan tangan dan kaki ke arah ulu hati saat dipelonco oleh seniornya Pukulan ke ulu hati bisa menyebabkan seseorang pingsan bahkan tewas Banyak kasus kematian junior akibat dipelonco seniornya Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng